selamat menikmati terima kasih oke langsung saja ini adalah bahan loa loa batang hijau kalau yang ini loa batang hijau hampir dan yang ini adalah bunut sama batangnya juga hijau jadi ini loa batang hijau dan bunut apa perbedaannya yang pertama kalian lihat daun tekstur daun seperti ini lihat uratnya dan lihat urat belakang seperti itu dan yang ini adalah bahan bonsai bunut lihat daunnya lihat urat belakang seperti ini apa perbedaannya ini loa lihat urat belakang ini perhatikan baik-baik yang pertama perbedaannya ini loa ini daunnya itu berwarna agak keputih-putihan meskipun sama hampir mirip dan buat bunut lihat perhatikan meskipun yang mana sama agak ke coklat-coklat atau kemerah-merahan itu dari daun ini tip paling mudah meskipun agak sama tapi ini yang paling gampang yang buat bingung yang menanyakan bang apa sih perbedaannya bunut dan loa yang paling menonjol saya kasih tahu yang paling menonjol pertama itu dari daun yang kedua dari pucuk seperti ini ketika pucuk loa keluar pucuknya itu seperti ini pucuknya seperti ini dan tidak kemerah-merahan ini namanya berarti loa sudah jelas meskipun hampir mirip daunnya dan pohonnya hampir mirip karena bunut itu ada dua bunut batang hijau dan batang hitam kalau batang hitam gampang membedakan tapi ini buat batang yang hijau ini loa oke dan ini untuk bunut oh ini tidak ada pucuk kita cari bahan bonsai yang ada pucuknya untuk bunut ada satu nah ini bunut pucuknya kemerah-merahan dan jika pucuknya merah berarti ini bahan bonsai bunut bukan loa oke sudah jelas dilanjut itu dari daun dan dari pucuk yang ketiga perhatikan dahan ini untuk untuk bahan bonsai loa seperti ini dia agak mudah patah seperti ini meskipun sama berdarah putih maaf bukan berdarah bergetah putih tapi dia mudah patah tuh dan sedangkan bunut seperti ini dia mukanya gimana dia tidak mudah patah tuh tidak tidak bergetah padahal ini sama-sama jenis pikus oke ini untuk bunut dan loa oke seperti itu dan untuk sementara serinya cukup sekian semoga bermanfaat salam satu hobi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati